Intro Ya, berdali akan belajar kelompok. Lima orang pelajar SMA justru didapati akan menggelar pesta seks di sebuah hotel di Probolinggo, Jawa Tibur. Dari tangan para pelajar ini, petugas menemukan sejumlah alat kontrasepsi dan botol minuman keras oplosan yang sudah kosong. Intro Keempat siswa dan seorang siswi sebuah SMA di Kabupaten Probolinggo ini tak juga mampu menunjukkan wajahnya kepada para petugas yang menginterogasi mereka. Kelimanya terus tertunduk malu setelah digerbek di sebuah hotel. Diduga kelimanya hendak melakukan pesta seks. Beberapa dari pelajar ini bahkan berbicara melantur saat menjawab pertanyaan polisi, diduga akibat masih terpengaruh minuman keras. Awalnya para pelajar ini membantah akan melakukan pesta seks. Mereka berdali akan melakukan belajar kelompok dan mengerjakan tugas sekolah. Namun, polisi tak begitu saja mempercayai pengakuan mereka. Karena dari kamar hotel tempat kelimanya diamankan, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa minuman keras oplosan dan alat kontrasepsi. Hanya itu saat digerbek, kelimanya sedang terlihat santai dan bahkan tidak mengenakan seragam. Terbongkarnya ulah para pelajar ini berawal dari laporan warga. Hotel tempat kelimanya digerbek memang sering digunakan berbuat mesum. Warga dengan satu lagi mengamankan anak-anak sekolah berada di kamar hotel. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan secara informatif. Motifnya ke hotel waktu jam sekolah. Di hasil pemeriksaan, polisi memang belum menetapkan kelimanya melakukan perbuatan asusila, melainkan menginsupsi alkohol bagi anak di bawah umur. Polisi juga akan mendatangkan orang tua dan guru para pelaku untuk dilakukan pembinaan.